Pemirsa kembali kita lanjutkan dialog kita, saya kembali ke Bu Nada, tadi saya ingin mengutip pernyataan dari Mas Gun Gun, tadi ini ada jalannya ya konsensus dan segala macem, dulu pernah menjadi perdebatan tapi kemudian tidak mendapatkan dukungan yang begitu besar sehingga akhirnya undang-undangnya tetap begitu aja. Nah mungkin PR dari Kemen Ristek Diti ini kemudian bagaimana bisa membuat masyarakatnya ini betul-betul mendukung perubahan ini, bagaimana mereka bisa sadar betul bahwa pendidikan yang tinggi itu diperlukan sebelum mereka mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tidak hanya mereka cuma saya SEMA udah layak, udah layak, udah cukup, mereka sendiri harus punya rasa sadar diri begitu Bu, mungkin dari Kemen Ristek Diti punya strategi atau bagaimana gitu menyadarkan masyarakat. Jadi gini, Kemen Ristek Diti kan untuk ini tidak sendiri ya, saya pikir pasti kita juga didukung oleh KPU ya, kita tentu saja perlu mensosialisasikan, karena ini kan kayaknya booming lagi waktu kemarin sesudah Pak Menteri tanda tangan dengan kepala KPU gitu kan, walaupun menurut Mas Gun Gun, momennya udah ada telat gitu kan Februari, tapi saya tetap yakin gitu. Nah tentu saja kita akan membicarakan ini melalui task discussion tadi, cara-cara strategi ke depan. Yang pasti di setiap pemilihan pilkade itu, kita harus ikut mensosialisasikan setelah dicapainya konsensus itu. Nah untuk mencapai konsensus itu, tadi saya katakan Pak Menteri sudah menunjuk ada tiga dirjen yang untuk bertanggung jawab gitu ya, untuk menindaklanjuti hal ini. Tadi dirjen kelembagaan, dirjen pembelajaran dan kemahasiswaan, kemudian satu lagi dirjen sumber daya IPTED. Permasalahnya adalah program-program mengenai sosialisasi pentingnya pendidikan itu, kita sudah punya Mas, untuk 2015 sampai 2019, itu kita sudah punya gitu bahwa pentingnya pendidikan, jadi anak tuh nggak boleh stop sampai SMA. Nah, dan itu saja kalau anak-anak kita saja sudah berniat ingin menjadi S1, S2, S3, bagaimana dengan pemimpin-pemimpinnya gitu. Nah itu yang perlu kita sadarkan, jadi kayaknya mungkin public awarenessnya itu perlu ditingkatkan gitu. Dan kita melalui program-program di bawah komunikasi publik di bawah saya, kita juga akan ikut mensosialisasikan gitu pentingnya pendidikan gitu. Nah, Mas Gudun memang selama ini sudah adakah evaluasi yang melihat korelasi antara tingkat pendidikan seseorang kepala daerah atau pimpinan terhadap kinerjanya selama ini? Adakah evaluasi itu yang bisa diperlihatkan atau dipublikasikan kepada masyarakat? Ya, evaluasi yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif itu banyak sekali dilakukan oleh teman-teman akademisi. Bahwa leadership itu salah satunya memang harus punya basis. Basis itu antara lain adalah knowledge. Knowledge itu orang kemudian identikan dengan pendidikan, dengan pemahaman dia atas sistem tata kelola pemerintahan. Memang tidak eksplisit, apa namanya, background pendidikan S1 atau SMA-nya, tetapi knowledge-nya. Nah, dalam konteks ini saya melihat memang penting juga riset-riset ke depan itu juga memberi bukti verifikatif. Betulkah yang SMA dan S1 itu punya keberbedaan? Ini memang penting. Mungkin ini juga jadi ide juga untuk riset saya. Dan dipublikasikan tidak ini kepada masyarakat gitu kan? Iya, karena gini, saya melihat memang nilai pentingnya. Indonesia ini secara geopolitik sekarang semakin strategis. Daerah-daerah kan sekarang G2G-nya bukan lagi pemerintahan pusat, itu dengan negara lain. Tapi juga banyak yang berhubungan dengan daerah-daerah. Bayangkan kalau kemampuan bahasa Inggrisnya lemah, kemudian kemampuan geopolitik, terutama misalnya soal ekonomi, itu lemah. Ya, bagaimana dia kemudian memiliki network yang sifatnya internasional. Mungkin hasilnya banyak poster-poster pilkada dengan bahasa Inggris yang lucu gitu ya. Jadinya buat meme. Saya masih ingat ya, ketika bahasan polemik ya, polemik soal gelar kesarjanaan sebagai syarat, ini memang banyak politisi partai politik yang tidak nyaman. Kenapa? Karena kalau kita melihat daerah, bukan di Jakarta, dilihat daerah, banyak politisi yang memang masih kekurangan sumber daya yang punya kesarjanaan memadai untuk kemudian terlibat dalam aktivitas partai politik. Nah, ini jadi problem juga bagi parpol di daerah dalam konteks distribusi dan alokasi orang. Terlebih, ada satu tradisi yang buruk, yaitu tidak terlembagakannya politik di tubuh partai. Sebenarnya kan ini kan yang membuat proses evaluasi, kemudian membuat proses screening terhadap mereka yang akan maju adalah tanggung jawab partai politik. Karena parpol dan gabungan partai politik, kecuali yang independen ya. Nah, makanya saya sih melihat ada langkah strategis yang bisa dilakukan oleh Bu Nada, Kemendristek, ini diusulkan dalam sebuah pertemuan tentu kabinet ya, dan nanti pos yang bersuara tentu lewat Kemendagri, karena di situ yang kemudian mengusulkan yang disebutkan rancangan undang-undang inisiatif pemerintah. Saya bilang tadi, Bu Nada, yang telat itu untuk penyelenggaran Pilkada 2015, Pilkada Serentak. Tapi kan undang-undang bisa direvisi, misalnya untuk penyiapan Pilkada 2017 yang serentak juga, juga berikutnya. Nah, misalnya juga legislatif dan Pilpres. Jadi sebenarnya, Ristek jangan lelah, jadi juga tidak terlalu terlambat banget, jadi masih bisa. Sepertinya sudah dicatat semua, ya. Mas Gunkun, kalau kita cermati di daerah seperti yang Anda bilang itu, adakah kemungkinan, hal ini memperbesar kemungkinan partai politik mengambil keuntungan dari jenjang pendidikan yang hanya SMA? Katakan kalau misalnya nanti yang disaring begitu hanya lulusan SMA, kemudian partai politik bisa, apa ya, bagaimana cara memanfaatkan orang-orang yang jenjang pendidikannya tidak tinggi begitu? Saya melihat fenomena ini kan sekarang terjadi. Misalnya, orang yang tidak punya pengalaman politik, yang tidak punya pendidikan politik, tapi karena punya uang, popularity, atau dia misalnya pernah di sebuah jabatan yang kecenderungannya satu komando, misalnya TNI atau Polri, gitu. Yang kemudian dia menjadi figur, dijadikan figur di daerah, dan awalnya menjadi vote-gator, kemudian direkrut, dan ada jeda yang tidak telampau lama antara rekrutmen dengan proses distribusi orang. Sehingga parpol lebih banyak melakukan satu tindakan yang menurut saya tidak sistemik. Jadi tindakannya sporadis. Misalnya, Bu Nada ini pejabat di Kementerian State, populer di nasional, saya ambil ke daerah, saya jadikan karena punya uang, bisa bayar mahar, maharnya miliaran, kemudian oke, Bu Nada jadi kandidat. Nah, ini yang disebut political jumping ya. Nah, ini yang tidak sehat sebetulnya, sehingga parpol itu menjadi kuda Troya. Dan yang memanfaatkan partai adalah segelintir elit yang menguasai parpol di pusat. Di daerah pun lebih banyak kan, apalagi aturannya di undang-undang, harus berdasarkan keputusan atau rekomendasi dari kepengurusan pusat. Misalnya, Mas Egan mau daftar di Tarola di Yogyakarta, misalnya. Nah, dia nggak bisa serta-merta kepengurusan di wilayah atau di daerah, dia harus juga ada rekomendasi dari kepengurusan pusat. Baik, biar nggak mengendari calon boneka gitu ya, dantang akut ya begitu ya. Bu Nada, tadi pentingnya daerah nih. Mungkin daerah juga banyak pendidikan tinggi yang belum ada, jadi orang-orang di sana juga mungkin kesulitan dengan pendidikan tinggi. Nah, ini bagaimana, Bu? Dari kemana stekditi menyikapi biar ada pendidikan tinggi di daerah juga merata, tidak hanya di pusat, semuanya orang-orang di situ supaya disaririn nanti oleh parpolnya. Jadi bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Oke, jadi gini, sebenarnya gini, kita tuh perguruan tingginya memang cukup banyak dan sudah menyebar ya. Ada 132 perguruan tinggi negeri, 2.973 perguruan tinggi swasta. Memang kalau tidak ada perguruan tinggi di daerah tersebut, itu kan kayak kita jadi mahasiswa juga, kita bisa aja sekolah di tempat lain gitu kan. Nah, tentu saja kita tidak berhenti berupaya untuk membangun lagi perguruan tinggi, tapi coba dong memanfaatkan dulu, optimalisasikan dulu yang ada gitu kan. Nah, mungkin langkah strategis yang berikutnya memang kita perlu adanya sosialisasi ke daerah untuk mensosialisasikan pentingnya ini gitu ya. Kalau soal pendidikan, saya rasakan seluruh Indonesia itu kita cukup banyak loh perguruan tinggi yang sudah ada gitu. Jumlahnya hampir 3.900, hampir mendekati 4.000 gitu ya keseluruhan kan, perguruan tinggi negeri dan swasta. Nah, tentu saja di pemimpin sekarang kepala-kepala daerah dan in the future kepala daerah yang itu memang harus kita sosialisasikan pentingnya ini gitu. Dan untuk berbicara dengan kemen dagri itu yang sangat penting gitu ya. Jadi mudah-mudahan kemen dagri dan kemen risetek dikti kan memang hubungannya baik, dia akan mendukung hal ini gitu. Kita harus berubah. Tadi kalau misalnya Mas Gun-Gun bilang, oke udah telat 2015, tapi kan masukin yang baru dong, 2017 masih ada gitu kan. Jadi kan kita harus terus gitu, kalau enggak kan kita enggak akan berubah. Jadi Himawani ini masih bisa ada kesempatan untuk diaplikasikan di kekandasinya 2017. 2017 insya Allah. Asal tidak ganti menteri. Asal tidak ganti menteri. Oh my God, jangan dong. Kalau semuanya harus tetap ada seperti itu. Kita masih lanjutkan di segmen berikutnya, kita sudah sesaat lagi kami akan kembali pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.